Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar anak-anak kemarin terakhir materi apa ya Yaudah sebelum pelajaran mulai mari Mbak Aini dibuji doa sebelum memulai pelajaran ini mari kita berdoa berdoa mulai hai 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 baik disini buburu akan mengecek kehadiran kalian semua Hai baik mah hai 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 Yuli kita Di sini guru akan menjelaskan tes cerita pendek Pengertian tes cerita pendek yaitu karena pendek yang tertutup perosa yang mengisahkan sepenggala kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengeriskan dan menyenangkan serta memandung pesan yang sudah-sudah dilupakan Dan struktur isi dari cerpen yaitu ada enam Yang pertama itu Axtam, yang kedua orientasi, dan yang ketiga komplikasi, yang keempat itu evaluasi, yang kelima resolusi, dan ke enam kode Di sini Axtam itu sifatnya optimal boleh dilihat atau tidak secara jelas seperti itu Dan yang kedua orientasi, pengenalan lantar cerita atau bagian tedauluan dalam sebuah cerita Baik pengenalan sifat tokoh tempat, terjadinya peristiwa, maupun pengenalan suasana dalam cerita Dan komplikasi bagian masalah konflik dalam cerita Dan evaluasi itu Struktur konflik yang terjadi pada pengarang mulai terdapat penyelesaian dalam konflik tersebut Solusi penyesalan masalah yaitu struktur teks yang membungkapkan solusi yang di dalam tokoh atau pelaku Kode pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca Sifatnya optional oleh dilihat atau boleh dilihat atau tidak Ciri-ciri tes cerita pendek Yang pertama itu jumlah kata Jumlah kata kurang dari sepuluh kata Yang kedua lebih singkat daripada novel Yang ketiga berisi tentang cerita sehari-hari Dan yang keempat itu penokohan sederhana Yang kelima bersifat fiksif Yang keenam hanya punya satu alur Dan yang ketujuh habis dibaca Habis dibaca sekali duduk Yang keelapan itu kemudian kata-kata yang sudah dipakami Jadi cerita pendek itu Cuma sekali dibaca itu Langsung bisa dipahami Maksudnya mudah dipahami Sifat baca itu Dan yang terlalu itu hanya mengangkat beberapa peristiwa dalam hidup Tidak seluruh Jadi cerita pendek itu Hanya peristiwa-peristiwa yang Penting saja yang 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 diceritakan Yang selanjutnya itu Kaida bahasa tes cerita pendek Kaida Kebahasaan tes cerita pendek itu Pertama membuat kata-kata cerita yang Deskripsikan Deskripsikan pelaku seperti penampilan Kepribadian Toko Dalam cerita tersebut Dan yang kedua itu Memuat kata-kata keterangan Deskripsikan latar perwaktu tempat Dan suasana Contohnya Di pagi hari yang kera Di kebun bambu yang bimbun Dengan Gedaunan Yang seperti itu Dan lain-lain Selanjutnya Menggunakan kalimat langsung Dan juga tidak langsung Yang keempat itu bisa menggunakan Gaya bahasa Yang bersifat Seperti misalnya itu Kucuk langit Memangkergus Banjing Loncar dan Mulut Terminal Dan selanjutnya Bahasa yang digunakan Tidak baku Dan tidak formal Yang keempat itu Bisa menggunakan Gaya bahasa Berbanding Pertentangan Perlautan Maupun Perulangan Ini salah ya Ini fungsi teks Certa pendek Yang pertama itu fungsi Relatif Yaitu pemberian Rasa senang Gembira Serta menghibur Para penikmat Atau Si pembaca Yang kedua itu Fungsi didaktif Yaitu Mengarang Mengarangkan dan Menjadi Para penikmat Atau pembacanya Karena Nilai-nilai Kebenaran Dan kebaikan Yang terkait Di dalamnya Yang ketiga itu Fungsi estetik Fungsi Yaitu Pemberikan Keindahan Bagi para penikmat Atau para pembacanya Yang kedua itu Fungsi moralitas Fungsi moralitas Yaitu Fungsi yang mengandung Nilai moral Sehingga Para penikmat itu Bisa membacanya Dapat mengetahui Moral yang baik Dan tidak baik Dan yang terakhir itu Fungsi Religious Yaitu Mengandung Ajaran agama Yang dapat Dijadikan Berada Bagi para penikmat Atau pembaca Dari sini Anak-anak Bisa Dipahami Atau tidak? Bisa Bisa Jika Bisa Dipahami Boleh Boleh Dibentuk kelompok Jadi Buru Akan Masih Biasa Biasa Tentang Yang terkait Tes Cipta Pendek Jadi Ini Ada Berapa Siswa Sepuluh Sepuluh Berarti Dibagi Dua Kompok Jadi Satu Kompok Itu Ada Mar 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 Ini tugasnya Sebenarnya Akan Jika Diburuh Diburuh Kasih Cerita Dan Anak-anak Mencari Struktur Struktur Dari Teknik selamat menikmati 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 Saya akan memakili kompok 2 Untuk cepat, abstraksi geseja masih mendera di hidupku Setelah di bingung pergi, mengambil hidupku Kini anakku satu-satunya juga telah tiada Hujan air mata terus saja meneksi disini Orientasi latar suasana Sedih latar waktu kini Serta waktu hari setelah di pendamping di kompak Dan tujuh hari setelah saat anak bapak Komplikasi, sang tokoh sedih karena ditinggal mati Sang anak-anak sebelumnya telah ditinggal pendamping di dunia Sang tokoh mulai menghilangkan rasa sedihnya Dengan terus menjalani hidup dari hidupku Dan sang tokoh pun memutuskan Tetap bertahan hidup dan tidak mencari pendamping di dunia Resolusi, si tokoh memutuskan untuk menjalani hidup dan mulai berhidupkan di dunia Dengan bekerja sebagai layuter Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping di dunia Hal ini bisa dilihat pada kalimat-kalimat yang ada di cara berfaktif Oh ya, pesan yang tidak disampaikan pada cerpen tersebut adalah Bahwa kita harus tetap tegar dan menjalani hidup Sedih timpah di sedih dan sedih yang mendalam Selain itu, cerpen di atas juga mengajarkan bunga Tidak menyalakan bunga saat terbuk Dan tetap setiap pada atasnya Terima kasih oleh pekerjaan Jadi disini ya Teks cerita pendek Di sini Mbak Dwi Sudah paham Tentang struktur Teks cerita pendek Coba paparkan abstrak, orientasi komplikasi, evaluasi reorientasi, sama tidak coba jelaskan abstrak itu yang bagaimana mbak Dwi abstrak itu ringkasan inti cerita dalam Jepang abstrak ini biasanya bersifat opsional, boleh dilibatkan atau tidak resolusi resolusi itu penyelesaian masalah lebih tepatnya struktur teks yang merupakan solusi yang dialami atau pelaku terima kasih mbak mbak Sari sudah paham? coba jelaskan ciri-cirita cerita pendek ciri-cirita pendek dua kata pelan dari si ibu kata 10 ibu kata lebih singkat daripada novel jadi senang kita sehari-hari kenapa ayah sederhana bersifat tipik tanya punya satu alun habis dibaca sekalipun penggunaan kata-kata yang belum dipahami punya menangkap beberapa bersedua dalam bubuk tidak seluruhnya terima kasih mbak Mbak Dita sudah paham dengan Kak Ida bahasa? coba jelaskan yang teras mbak Dita Kak Ida kebahasaan teks cerita pendek yaitu memuat kata sifat dan mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik juga yang kedua memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan rata waktu tempat dan suasana yang ketiga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung yang keempat menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi lima bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal dan yang terakhir bisa menggunakan gaya bahasa berbandingan penggunaan penggunaan waktu perulangan ya terima kasih mbak Dita jadi disini bu guru simpulkan bahwa cerita pendek itu cenderung cerita yang padat dan langsung padat tujuan dibandingkan dengan karya-karya yang lain seperti novel kalau cerita pendek itu ceritanya singkat jadi untuk pertemuan selanjutnya disini ada tugas buat anak-anak membuat cerita teks teks cerita pendek terima kasih sebelum pelajaran ini di Arwiri apakah ada pertanyaan baru jelas dengan materi yang untuk minggu depan jelas baik disini pelajaran hari ini sudah selesai dapat bisa dapat di Arwiri marilah kita berbawa dengan bahwa Bismillah membaca dalam bersama-sama Alhamdulillah Amin